Pemirsa sebuah mobil ambulan kesehatan milik Pertamina terbakar hingga menyabar gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti di Jalan Amatiani, Cepaka Putih, Jakarta Pusat pada sering siang. Pemirsa besarnya kobaran api, membuat para mahasiswa dan dosen panik dan berhampuran keluar untuk menyelamatkan diri. Kebakaran hebat melanda gedung A Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti yang berada di Jalan Amatiani, Cepaka Putih, Jakarta Pusat, Senin siang. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar, ditambah kencangnya tiupan angin, membuat amukan si jago merah kian mengganas. Selain gedung, api juga melumat habis sebuah ambulan kesehatan milik Pertamina yang terparkir di depan lobi. Kebakaran bermula dari munculnya percikan api pada bagian dek bawah ambulan yang tengah diparkir di halaman kampus. Api seketika membesar hingga akhirnya menyambar ke gedung A Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Diduga kebakaran disebabkan terjadi nekot slating listrik pada mobil ambulan. Petugas pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi berhasil memadamkan kobaran api sebelum kebakaran semakin meluas. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka, namun kebakaran sempat membuat para mahasiswa dan dosen panik hingga harus keluar gedung untuk mengelamatkan diri. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, Ainews melaporkan.